selamat menikmati 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 Oke jadi ini kokpitnya kita nyalain dulu karena panas banget disini Gue kesiangan, tadi harusnya 10an Alertnya juga lucu Oke kita nyalain ACnya dulu It's very hot guys Oke guys jadi ini kokpitnya dari Mini Cooper S R56 Lucu banget, semuanya juga bulet Setirnya kecil, terus ada takometernya kecil disitu, ada takometernya gede disana Kita masuk aja Oke gue ganti ke wide biar kalian bisa lihat semua Jadi setirnya ini kecil banget, bener-bener kecil banget guys cuman Gak nyampe satu wrist gue doang, apa gak nyampe satu forearm gue doang Kecil banget, ini yang membuat kalian tuh jadi fun to drive banget Kecil banget, kayak kalian bawa bom-bom car guys, bener-bener lucu banget Kayak bawa mobil mainan Disini ada takometer, RPMnya terpisah disini Alert-alert juga disini bisa kalian lihat Dan ada digital speedometer guys Untuk ini kilometer masih Rp50.000 ya Oke Dan disini ada indikator untuk PRNDnya Gauge, apa namanya Pres ngalengnya Terus disini ada multimedia Nah ini bagusnya apa ini ada multimedia guys Tadinya yang versi sebelumnya itu sebelum facelift ini belum ada guys Jadi gak ada layar disini untuk lihat lagu, lihat apa tuh gak ada sama sekali Jadi cuman ada sperimeternya doang Nah sperimeternya lucu banget Kalo nanti kalian ngebut nih, dia bakal naik sendiri disini Jadi ada disini satu, ada disini juga Jadi lucu banget guys Nah disini bagusnya apa, bisa bluetooth juga, bisa telepon juga, bisa lengkap CD, semua aux dan lainnya bisa semua Jadi enak banget Nah ini mini significance system Jadi ini buat CD nya Volume Terus ini buat AC nya Jadi climate control disini Oke Buat panas dingin AC Ini mode-modo nya Oke Dan lucunya apa guys Nih Ini Ini semua ini lucu banget guys Jadi ada kayak item-item gini Kayak pesawat ya guys ya Buat lock pintu Oke Ini langsung gak kunci Ini buat kayak lights aja ya Terus ini buat jendela aja Jendela disini Bukan disini guys Tapi jendela disini Dan udah automatic Sorry Dia naik sendiri Oke Lucu banget Terus AC nya bulet-bulet begini Ya Handle pintunya juga bulet Jadi semuanya bulet disini Ini speaker nya Dua disini Bulet Oh ya btw speaker nya udah Harman Kardon Oke guys Harman Kardon Jadi speaker nya Pasti enak banget Nah gue disini lebih suka Setel lagu-lagu electronic music Karena Vibes Mini Cooper nya dapet banget Funky Enak dan Disini Bass nya dapet Bagus Oke terus disini Ada yang namanya carbon interior trim Jadi ini carbon luxe aja ya guys Jadi gak semua Mini Cooper seperti ini Tapi yang ini carbon luxe Jadi ada Mini Fitip Carbon gitu ya Interior nya Ini optional guys Ini bawa side mirrors nya Dan trim sini merah juga Jadi bener-bener black on red semua ya guys Keren banget Buat buka Luci ya Ini bangku nya Seperti ini Jadi sedikit banget Jadi disini ada pelukan Jadi kalian jomblo gak kerasa Jomblo-jomblo banget Gak ada canda WTF Jadi disini kalian kalo nikung atau apa Enak gak Pokoknya pada kejepit Jadi gak mental-mental kalian badannya Ini ada lembar support nya juga Ini buat Kembung kempesin ini doang Biar kalian gak gel Ini Terus ini bangku belakangnya Bangku belakangnya sebenernya sempit banget Ini buat anak kecil lah ya Sorry banget berantakan Karena Tas gua disini Ini ada boneka Mini Ya kan Bentuk kunci mobil Mini Terus ini ada Sebenernya belakang Sebenernya ini mobil buat 2 orang sih Buat orang pacaran sih kayaknya Atau gak buat bawa anak ya Udah keluarga baru bawa anak sini Oke Sebenernya gua bingung guys Sebenernya Mini ini sangat multifunctional guys Kenapa? Cowok-cowok suka Karena bentuknya lucu Dan Kenceng banget Ntar gua bakal kasih tau Dan di stance lucu banget Dan mobilnya gua pake BBS LM Gendut Lucu Pantatnya bagus Anak-anak stance juga suka Dan cewek-cewek juga suka Gua banyak banget Nanya orang Lu Dreamcar nya apa ya Cewek-cewek ya Gua Dreamcar nya Mini Cooper sih Kenapa? Lucu Kenceng Enak Agile juga Praktis juga Parkir juga gak susah Dan gua seliat Banyak banget di pick Ya Sosialita gitu ya Bawa ke pasar Bawa Mini guys Bayangnya Jadi kayak Hampir semua orang suka Even bokap gua kemaren gua coba Pih tas sini Pih Dia suka banget Karena mobilnya lucu banget Dan sangat Pincah guys Jadi Very multifunctional Dan semua orang suka sih guys Lucu banget Gua pun suka Tadi ya Gua biasa-biasa aja sama mobil kecil Menjak kita review K-Car kemaren tuh Gua udah sok mobil kecil Jadi pas gua name-in Ih lucu banget Gua senelpon om gua Kalian gimana Sok gini-gini Sela macam-macam Akhirnya gua beli Iya gak paka-paka lama Jadi kayak gua bakal buat paka-paka jual iseng aja Buat kalian yang pengen Gua bakal jual di A good price Oke guys ini hazardnya lucu banget disini Langsung Nyalak Nisan nya Oke Terus ini wiper Engine start-stop Jadi auto-lock Engine start-stop disini Kalian gak usah Puter-puter kunci Lucu banget Apa itu? Oke ini sepertinya Engine hood depan By the way ini udah auto-lock Jadi Terus buka dulu Oke kita buka Mesinnya masih bersih banget Terus juga gak ada Suara kletek-kletek-kletek-kletek Atau mungkin berebet-berebet Semua masih bagus 1.6 liter Turbo Twin scroll turbo Dan juga 170 plus HP Dan 240 nm Torsi Itu gede banget guys Buat modus kecil ini Gue pengen sih pakaian ini Serta lagi Cuma udah stiff banget Dan udah Rigit banget Jadi kayak gak perlu Biar kalian aja sebentar ya Dan semua lucu lihat ya guys Lucu banget semuanya ke cover rapih Jadi gak ada yang keluar-keluar sama sekali Semua di cover Lihat ya Gue lepas ya Semua masih bagus shock shocknya Oh iya By the way gue mau kasih tau Kalau mobil ini tuh Cat nya full ori guys Jadi bener-bener Belum pernah repaint Belum pernah ngesel Dan artinya apa Belum pernah tabrakan Atau belum pernah banjir Belum pernah nyenggol Atau apapun Jadi Bagus banget Oh iya Kita mau cek juga Bagasinya Segede apa sih Apakah Buat baru taro-taro bareng bisa Bagasinya Kecil Tapi compact Kayaknya bisa masuk Lumayan nih guys Kayaknya Satu cover gede masuk nih Satu cover gede masuk Disini Jadi ya Kalau mau kaya telepon masih bisa Ini kemarin Abis gue ganti Sensor-sensor gitu First aid kit nya masih ada Ini juga masih bagus Oke Semua masih bagus Nah Tuh Masih ada ini nya juga Pajaknya masih Sampai bulan 9 guys Jadi Masih lumayan panjang Oke Gue mencerita dikit Oke Jadi Mobil ini sebelum gue ambil Udah di service besar Jadi sekarang ini Sama sekali Gak ada PR Jadi kalian tinggal gas Aja di mobil Isi bensin Gak perlu isi bensin juga sih Karena Bensinnya baru gue isi Oke Jadi gak perlu isi bensin juga Karena Baru gue isi Semua masih bagus Semua Oke Gak ada PR Gue pengen aja Kalau gue bawa nih mobil Gue secure Gak deg-degan Takut mobil ini mogok Atau overheat Atau apa engga Dan juga gue pengen pelanggan gue puas Jadi mobil ini udah di service Seluruhnya Dan juga Service record di Maxindo guys Jadi Bengka resmi Jadi kalian gak perlu takut sama sekali guys Semua rekomendasi dari SA nya Oke kita tes mobilnya aja kali ya Sebelum itu gue mau pulang dulu Gue mau ambil masker Masker gue ketinggalan Oke gue pengen kasih tau kalian juga Ini rentangannya Lucu banget Bulet Terus ini buat auxiliary nya Sama USB Terus ini yang gue kasih lihat Ini buat kontrol multimedia nya Jadi Ini tadi gue abis Dengar lagu Eh that's iPhone Itu artinya bisa Nah ini Ini bisa USB Bisa Aux juga Bisa Telepon Bisa Bluetooth Langsung keliatan signal kalian disana Oke Gue pengen kasih lihat kalian Vehicle Vehicle Nah gue mau kasih lihat kalian nih guys Vehicle status Flat time monitor Oke Time pressure confirm Oke Service quality nya Apa aja sih Yang perlu di service Engine oil oke Vehicle space Oke semua guys Bener-bener sampai bawah gue Oke semua Kenapa? Karena baru service besar Jadi oke semua Terus Di bawah lagi Ada Check control No volts Oke Ini paling penting guys Jadi kalian kalo beli mobil No volts Kenapa? Karena kalian gak mau Kalian gak mau Abis beli mobil Kalian ke bengkel Kalian capek-capek Sebenernya PR-PR lagi kan Kalian pengen langsung pake mobilnya kan Beli mobil dan juga mobil makannya Lupa bilang disini ada 2 cup holder Lucu-lucu Bulut-bulut juga sama Ada ashtray nya juga Ya Terus ini ada Tombol sport Ini kosong Dan ini ada Taxi control off Tapi Tapi gue gak perlu nyalahin Karena dengan mode biasa Ada kenceng banget guys Oke ini Gue pengen kalian lihat Ini kokpitnya Lucu banget Istri ya By the way enteng banget Dan liquid banget Liat deh Liat nih Mobilnya ngikut Bener-bener ngikut Sama sekali Gak ada Kayak anti Apa? Kayak body roll Gak macem Gak ada guys Bener-bener tuh Jadi kalo kalian mau ngehinder Ngehinder tuh Wuduh enak banget Parah rigid banget Mau belok Karena mau belok Kenceng juga Gak apa-apa Baru ini sedikit gesrok ya guys Karena Bahan gue kan gendut banget Donut banget Jadi bakal sedikit gesrok Turning ratio nya juga bagus Wah enak banget Bener-bener buat dalam kota Buat gang-gang sempit Enak banget guys Kalo kalian pake KW Suspension Bener-bener empuk banget guys Tapi terserah kalian Kalian mau beli standar Mau beli pake KW Suspension Terserah kalian Cuman kalo misalnya Pengen yang lebih empuk Boleh pake coilover nya Kalo misalnya Pengen kalian lebih keras Atau mungkin lebih stiff Atau lebih rigid Rigid-rigid ini sih Cuman Pengen lebih keras Kayak gue gue suka lebih keras Boleh ambil standar juga gitu Jadi terserah kalian Mau beli coilover sama pelek nya juga Atau engga Oke guys Jadi sekarang kita Menuju ke test track kita Biasa jembatan peak Tadi gue pengen tol Cuman Gak masalah ya At least kalian dapet feeling Kebutnya aja Tapi kita gak bisa kebut Gimana-gimana gas pol Gas pol banget Paling kayak gas-gas tipis aja Kenapa? Karena Cuman gue coba gas pol Pas bayar tol Gigi satu gue Ampe Nariknya parah Yang jembak banget Jadi mobilnya begini Jadi ban belakang gue Kemaren geserok ke fender Gue lebih sayang ban gue Karena ban nya mahal banget Michelin Passport 4 itu mahal Jadi gue sayang ban gue Sayang pelek nya juga Jadi Gue lebih memilih untuk gas tipis-tipis aja Karena udah basah banget Olsenya bis Nah kalian rasanya sendiri lah Semoga dengan kalian nonton Kalian Ya itu sekerasa-kerasa dikit Sekarang kita on the way ke test track aja Guys gue baru liat Ternyata ada cruise control disini Jadi gue Tadi pikir ini bisa Buat volume 2 biji Ternyata ada cruise control Ini volume Ini cruise control Terus di setirnya Ini ada paddle shift Ini buat turun gigi Dan ini buat naik gigi Jadi buat naik gigi begini Buat turun gigi begini Nah ini Bisa dipake di keduanya guys Jadi kalian bisa pake Tangan kiri atau tangan kanan Buat down shift atau up shift guys Ntar bakal aja Disini bakal Oh iya lupa tadi Tata Atapnya juga hitam Jadi black roof Terus Bagian sini juga lucu banget guys Ini Lights Lalu coba tada kayak ring ring hitamnya Lights Oke guys kita mau tes mobilnya sekarang Tapi gue gak bisa gas parah parah banget Jadi gue gas gas tipis aja Oke start ntar lagi Oke langsung tuh Begitu masuk ke 3000 Langsung Wah Kenceng banget sih ini mobil Oke ini ada paddle shift guys Kita tuang gigi pake gini Tuh 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 liat gak turun Rame nya juga enak banget Kita bakal tes pake paddle shift nya Tadi belum Belum pake S juga Ntar gue bakal pake S dulu Ntar muter balik lagi Kita pake paddle shift ya guys Oke Sekarang juga enak banget Gak geter Gak gimana gimana Di jalanan batu bata padahal Enak banget Very agile guys Bener bentar Kalian kalo mau Indahin lubang nih Kalian kalo misalnya mau Nikung loh Lihat enak banget Gue gas terus nih ya Enak banget Nikung nya parah Wah Gue mepet terus nih sama Side lanes Noh Enak banget Bener bener Kalian kalo mau bawa ke track juga kayaknya enak banget nih mobil Oke guys Sekarang kita mau Pake S nya Jadi Kesampingin Dia bakal jadi DS Ya kan Bakal lebih responsif Oke kita mau coba dari Lumayan pelan sih Dari berapa ya Enaknya ya Tuh Udah mulai Udah mulai responsif banget Oke Kita naik Kita usah ke boot sekarang Torsinya enak banget guys Parah Wah 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 asik banget sini mobil parah Asik banget Kita mau tebalik Kita coba pakai pedal shift ya guys Tapi Kalo misalnya sekenceng ini Kayaknya Belakang bakal geserok Kayak kemarin gue bener dari 0 Untuk geserok Jadi Sepertinya harus rolling start gue Wuh Terus juga Perpindahan gigi padahal shiftnya responsif banget Jadi bener ketek langsung dia turun gigi Enak sih Jujur gue Belom pernah kebut kebutin sampe gimana nih mobil Cuman kita bakal tes sekarang Dan setelah itu gue bakal tes Bawa mobilnya bakal santai lagi sih guys Gue gak bakal kebut-kebut Gue gak suka kebut-kebut jujur aja Lebih suka santai Soalnya sayang mobilnya pelaknya gendut Oke Coba lagi gigi satu ya Pasti bakal geserok sih pasti Yakin gue Oh enggak lo? Wuh Wuh 120 130 Oke Asik banget Oke Jadi kayak gitu feeling itirnya Kenceng ya guys ya Enak banget loh Buat kalian yang bawa mobil ini Hati-hati lah Karena Mobilnya enak banget Dan juga Kecil dan Very agile Jadi Gue gak nyanyain kalian Terlalu kebut Kayak orang gila Takutnya ntar nabrak Karena mobil ini Bener-bener bisa bikin lupa diri guys Enak Gue gak jujur Parah Enak banget Oke guys Sekarang kita mau cuci mobil dulu Karena Pas dan jauh mobil ini Gue biasa pengen Kenangan-kenangan dulu Jadi Kita Bakal Foto sesuai ini Kita sekarang Nge-ruin cuci mobil aja Review udah selesai Review udah selesai Jadi buat kalian yang pengen ikutin terus vlognya Ikutin terus aja Oh ya btw ini gini Kalo nyalain lampunya Top Lucu sekali Sekarang kalian lihat diri Sekarang kalian lihat diri Kinclo banget Setelah dibersihin Ya kan Cate masih full ori Jadi Gak ada kokolat Gak ada pelang-pelang Nanti pelang-pelangnya Segala macem Masih oke semua Bagus banget Untuk mini-mini Kalian bisa dapetin di Jumobil Dan harga 425 juta Dan masih nego guys Tapi inget Nego wajar aja Jangan nego sadis And Sirius Bires Only Kalo emang kalian lagi nyari mini Atau mungkin mini Emang WTF Jadi salah satu pilihan kalian Untuk beli mobil Atau mungkin emang Kalian suka mini warna merah Atau mungkin emang kalian udah lihat Lengkap speknya di Jumobil Kilometernya oke Rekor juga Jadi kalian gak bertakut Pajaknya juga kalian udah oke Spek dan optionnya juga gue udah listin Complete Oke Harganya juga kira-kira kalian oke Kalian baru boleh chat gue guys Jadi Baca lengkap dulu Udah oke semua Baru chat gue Jadi Perkiraan Cocok Jadi Be smart buyer Gitu aja Jangan lupa untuk like Comment Subscribe to the channel Dan juga untuk share ke temen-temen kalian Semoga Di Jumobil Memuaskan Dan Semoga Stok-stok di Jumobil Next time Bakal lebih bagus-bagus lagi Dan Berkualitas Dan Yang pastinya Good deals guys Good deals apa? Good condition And Good price Oke guys kita udah sama Dion Yang fotonya kita hari ini Sekali latihan foto ya Jadi Penangin dong Perkenalkan ini gitu Gue Dion Apa? Fotografer atau apa? Gue fotografer Gue freelance fotografer Awalnya model Ini cuma main-main doa Jadi Coba belajar di Mobil ya latihan ya Iya Oke Instagramnya apa? Dion Elvin Oke jadi buat kalian nanti mau tau hasilnya gimana Detailsnya Kemungkinan besar si Dion bakal Post di Instagramnya dia sih nanti Kita udah sempet photoshoot Tapi Gue lupa vlogging nanti Kita bakal foto lagi deh Kita bakal vlogging lagi Oke guys foto-foto udah selesai tadi Sorry banget gue gak Videoin Karena gue lupa Jujur gue lupa banget Karena kan Tadi kita ke pinggir tol Terus Ngeri ada polisi atau gimana kan Jadi Kita buru-buru Jadi gue gak sempet vlogging Dan gue ikut dalam mobil Get ready buat kabur tadi Jadi gitu deh Biasanya Resetnya ya gitu Kalau misalnya kita photoshoot Pasti ada aja yang Hatpam Atau mungkin polisi Ganggu Suruh kita kabuk Suruh kita pergi Atau gimana Atau harus diizit Atau apa ribet Jadi kita buru-buru Hasilnya Gue kasih sekarang aja Oke guys that's it for today's vlog Semoga kalian suka sama reviewnya Semoga kalian yang tertarik Boleh langsung ke At jubabil underscore ID Speknya lengkap disana Harganya lengkap disana Harganya lengkap disana Lokasi di Pantai Dakapuk Harganya 425 juta Dan masih nego Tenang Gue nego cengli-cengli aja Asal kalian nego-nego wajar guys Oke Jangan lupa share ke temen-temen kalian Dan juga Subscribe to this channel guys Poli Instagram gue Ador Tanzil Dan juga Dion Elvin Dion Elvin Oke guys See you guys on the next vlog Bye